Halo guys, selamat datang di channel R2 disini Dan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Dan sebelum video ini dimulai, ada baiknya guys Kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys Semoga channel ini semakin berkembang ya guys Oke guys, seperti yang kalian lihat di depan kalian ada 2 buah alat Yang kalian lihat yang mungkin alat ini sudah tidak asing lagi kehidupan sehari-hari kalian ya guys Dan alat ini namanya adalah pompa akhir ya guys Atau nama kerennya water dispenser guys Oke, seperti yang kalian lihat disini ada 2, ada yang putih dan hitam ya guys Jadi di antara 2 alat ini guys, meskipun mirip Tapi dia ada yang kualitasnya bagus dan kualitasnya buruk guys Jadi, menurut kalian mana yang kualitasnya bagus dan kualitasnya buruk guys Oke, coba tebak 1, 2, 3 Oke, guys buat kalian yang jawab yang putih bagus, selamat kalian benar Oke, guys jadi disini saya mau membagikan tips ya Cara memilih alat dispenser yang bagus ya guys Nah, seperti yang kalian lihat disini Kedua alat ini, ini mirip banget guys Tapi, kalau dilihat dari detailnya Ini sangat berbeda ya Nah, bisa kalian lihat Kalau yang putih ini, dia agak ada lengkungan disini Nah, untuk yang hitam ini dia seperti agak lurus Oke Kedua ya, sudah pasti build quality-nya ya guys ya Kalau untuk yang putih ini, dia ketika digenggam, dia lebih padat ya Nah, ini lebih kopong Lebih ringkih Terus Di atasnya ini Nah, ini Ini yang membedakan guys ya Kalau teman-teman mau beli nih Saran saya beli yang putih Yang model atasnya seperti ini Dibanding yang atasnya hijau seperti ini Oke Dibawahnya juga berbeda guys Nah Kalau yang putih ini, dia polos Kalau yang hitam ini Yang bawahnya hitam ya, maksudnya ini dia ada seperti Ininya ya Apa namanya Cetakannya gitu Oke guys, jadi Kenapa yang putih ini bagus dan yang hitam ini jelek Jadi Jujur ya Pemakaian pribadi yang putih ini Saya udah lebih dari setahun Saya pakai Dan ini Baru aja rusak guys Ini sebenarnya bagus banget Dia untuk Penggunaannya Baterainya tahan lama Bisa Seharian lebih Bahkan mungkin Bisa tiga hari Dia baru ngecas Dan ini Saya baru beli Tapi Dia Nggak berfungsi guys Nggak berfungsinya Bukan dia nggak nyala Tapi dia nyala Dia normal Tapi dia nggak bisa Menyedot air Sedangkan ini Kualitasnya Nyedot airnya bagus banget Dan ini Sempat saya Bongkar ya Jadi kelihatan seperti Kurang rapi Aslinya ini Tadinya sebelumnya rapi Nah yang ini Rusaknya Faktor rusaknya Mungkin karena faktor usia juga ya Mungkin udah Tahun Sudah setahun lebih ya Saya pakai Dan kebetulan Dia rusak Waktu itu karena Ada bocil ya Biasa Kebanting Dan langsung rusak Dan dia rusaknya ini Bukan Rusak Yang gimana-gimana Mungkin kan karena kebanting ya Karena faktor usia Dia langsung mesinnya mati Mesin sedotnya Nah sebenarnya Kalau untuk kondisinya Dia masih nyala Nah Masih nyala Tapi suara mesinnya mati Sedangkan Yang hijau ini Dia menyala Tapi dia gak mau nyedot air Nah ini kayak gini Nah Dia menyala Tapi dia gak mau nyedot air Dan setelah Saya lihat juga Di review-reviewnya Di penjual-penjual Memang rata-rata Saya perhatiin Yang Jelek ini Memang yang hitam Yang bentukannya seperti ini Yang ciri-cirinya Atasnya seperti ini Nih guys Ijo Nah ini kan beda nih Nah Dia kan transparan Terus lampunya Birunya Terang Kalau ini kan Begitu dinyalain Dia Nah Gak keliatan lampunya Lampu indikatornya Kedua Waktu Saya baru Buka juga Ini yang Berasa aneh adalah Kalian lihat nih ya Nah ini Tempat chargernya Dia gak presisi guys Dia agak miring Sedikit nih Berbeda sama yang ini Ini dia presisi Tempat chargernya Terus tombolnya Tombolnya ini presisi Dia padat Ketika ditombo Pencet langsung nyala Nah sedangkan yang ini Dia tombolnya gak presisi Dia agak seperti miring sedikit Nih misalkan Pencet sini Nah Ini gak Ini dia agak keras Disini agak empuk Nah Baru dia nyala Kayak gitu guys Nah oke guys Jadi Disini coba kita review Aja yang hitam Yang jelek ini ya guys Apakah Ngedot atau enggak ya Buat bukti Jadi disini Saya pinggirin dulu Yang putih Dan disini Saya coba ya Yang hitam ya Jadi disini Gak nyedotnya Bukan karena disini Karena gak ada selang Disini sebenarnya Dapet juga selangnya Cuma saya copot aja Nah ini dia Oke guys Disini saya coba Pakai Air aja ya Eh air Maksudnya apa Botol aja Di air Ini penuh Botolnya Ini coba Saya taruh Agak jauh Dari kamera Biar ketangkep Oke Ini kalau gak ketangkep Ini settingin aja Kameranya Angglenya Nah ini guys Oke Ini saya coba ya Buat pembuktian guys Jadi Biar kalian gak salah beli guys Ini udah Pasang ya Nah ini Saya coba nyalain ya Nah Temen-temen bisa lihat ya Yang hitam ini Menyala Tapi dia gak Ngedot Gak keluarin air Dan ini Juga saya udah ngikutin Anjuran penjualnya ya guys Jadi kata penjualnya ini kan Dia Bilang Alatnya ini harus Dicas dulu 3 jam Baru bisa digunakan Alat ini juga Udah saya cas guys 3 jam Dan ternyata Hasilnya tetap Sama aja Gak ada perubahan Jadi Alat ini tetap Bener-bener Gak ngecas guys Beda sama yang putih ini guys Yang putih ini Waktu baru beli Tanpa dicas 3 jam aja Dia udah nyedot Cuma memang karena Belum full Dia nyedotnya keluar airnya pelan Jadi setelah dicas 3 jam Dia keluar airnya baru Tarikannya kenceng guys Oke Nah jadi Tipsnya Buat temen-temen Yang mau beli Lebih baik Beli yang ciri-cirinya Yang seperti ini Kalau bisa yang putih aja Tapi kalau kalian memang Kira-kira suka Sama yang warna hitam Bukan berarti Bukan berarti semua yang warna hitam jelek Yang hitam ada yang bagus Tapi Ciri-cirinya Kalau bisa Yang tutupnya Jangan yang seperti ini Yang seperti ini Itu rata-rata jelek Pilihlah yang warna hitam Tapi yang atasnya ini Seperti ini Atasnya Itu dijamin Lebih bagus Kualitasnya Lebih banyak Yang bagusnya Kalau yang kualitas seperti ini Yang jelek Ada yang bisa nyala Juga ada Ada yang bisa nyedot air Juga bisa Tapi dia Banyak banget Komplainan Dia Nyedot airnya Itu keluar airnya Pelan Jadi gak kenceng Padahal posisinya Alat ini Udah di cas Full Seharian Oke guys Jadi Cukup sekian aja Videonya Dan Terima kasih Buat kalian yang sudah Mampir dan meluangkan Waktunya Untuk menonton Video kali ini Dan Bantu support ini Supaya terus berkembang Dengan klik like Comment dan subscribe Dan Seperti biasa Saya undur diri Pamit Dan jumpa lagi Di video-video Berikutnya Guys